Prabowo mengatakan September 2013 mendukung deklarasi satu miliar satu desa Padahal sudah saya kata tadi ceritain dari awal Sejak 2010 ketika demonstrasi kepala desa-kepala desa itulah kemudian Muncul tutupannya gini dulu, semangat 10% APBN 10% APBN, tapi negosiasi akhirnya 3% dari APBN Ini kok sesi biasa Dan kita gak pakai rumusan satu miliar satu desa, saya ulangi ya, kenapa? Satu miliar satu desa punya kelemahan Satu, dia tidak melihat komposisi desa Jumlahnya besar penduduk, luas wilayah penduduk Kedua, dia tidak mengikuti dinamika APBN Maka itu kita pakai prosentase, bukan pakai nominal Pakai prosentase 10% dari dana transfer daerah Karena ketika APBNnya naik, dia ikut naik juga dengan prosentase tetap Tapi kalau satu miliar, ketika APBNnya 1.400, 1.600, 1.800, 2.000 atau 2.500 triliun per tahun Satu miliar terus Berarti flat Tidak selesai dengan dinamika Nah, prosentase sudah kita pikirkan Nah, detail-detail seperti ini, rincian-rincian seperti ini nampaknya tidak disampaikan pada Pak Prabowo Biasa menyesalkan teman saya, Pria Budi Santoso, yang sama-sama berkeringat ke bawah Kok tidak menyampaikan ini? Kan beliau adalah anggota tim suksesnya Terus sampai dengan itu dong Jangan sampai kemudian calonnya dibiarkan melakukan kesalahan-kesalahan Hanya karena takut mengkritik Sayang kepada Pak Jokowi, saya jelaskan Pak Jokowi Bisa jadi 1,1 miliar, 1,2 miliar sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, kesultanan wilayah geografis, prosentase orang miskin Dan itu semua ada dalam undang-undang Jadi jangan dijesel kehanakan, seolah-olah penduduk dari saya Sebenarnya, bagi-bagi uang, tidak, tidak support Itu, apa, menyesatkan Gak boleh, pemimpin gak boleh support itu Gue harus 50 juta loh masa kita nih Jangan jadi main-main Cukup, jelas? Terima kasih